Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu Kita Mengaji tarikat Naksabandi Yang semalam kita mengaji Tarikat Naksabandi yaitu di Tolang Jai Dekat Silimpuan ya Itu Mursidnya Sekarang karena kita sudah Tiga Mursid Kita di Tolang Jai Di Panti Pasaman Dan di Basilam Sekarang kita berbedaannya ada Berbedaan kaji itu walaupun Kita sama-sama Naksabandi Tetap ada perbedaan namanya manusia Ada kehilapan, kehilapan Tapi semuanya itu mudah-mudahan Demi kebaikan saja Kalau di langkat ini agak ringkat sedikit Mari kita kaji dengan tingkat Dengarkan baik-baik Diluruh para Anggota tarikat Naksabandi Yang Kaji kita sekarang terikat Yang dari langkatnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kaipiat mengerjakan Tarikat Naksabandi Ada pun Kaipiat mengerjakan Tarikat Naksabandi Iaitu Sepuluh perkara Pertama Menghimpunkan Sekalian Pengenalan Kepada Hati Sanubari Yang kedua Menghimpunkan Hati Sanubari Kepada Jad Allah Ta'ala Yang ketiga Mengucapkan Astagfirullahal-Azim Ataupun Astagfirullah 25 kali Menghadirkan Ruh Seh Torikat Naksabandi Yang kelima Membaca Al-Patihah Sekali Surat Al-Ikhlas Tiga kali Yang keenam Menghadiahkan Pahala Kepada Ruh Seh Torikat Naksabandi Yang ketujuh Ingat Diri Akan Mati Yang kedelapan Memandang Robito Dengan Mata Hati Yang ketujuh Ini Ingat Diri Akan Mati Kita bayangkan Kita mati Atang orang ramai-ramai Setelah itu Kita disolat Di Kapani Dimandikan Setelah itu Di Kapani Disolatkan Di bawah Kedalam kubur Sama dengan Semalam Datang Nongka Nangkir Bertanya Ingat Robito Supaya Ingat kita Yang mengajari kita Robito Guru kita ya Meruk buka Siapa Tuhan Robilo Orang yang Solat Yang puasa Solatnya itu yang menjawab Yang berjakat Yang bersilika Yang berimpak Kalau tidak solat Dia tidak bisa jawab Maka datang Karena itu memukul kita Dengan bis yang Dibakar 70 ribu tahun Nyeraka Hancurlah kita Tapi kalau kita Sudah beramal Sudah beramal Sudah ber Melaksanakan solat Kalau dirijui Dengan Riduk Allah Bisa kita menjawab Meruk buka Robilo Dapat Tuhan Tuhan ku Allah Man Nabiuka Siapa Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Nabi ku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Wa ma imamuka Siapa ikutanmu Imami Al-Quran Al-Karim Ikutanku adalah Isi Al-Quran Apa yang dalam Quran itu Yang kuamalkan Wa ma kibiratuka Apa kibiratunu Batullo Di Mecca Kaabah Ya Yang menghadap Kaabah semuanya Wa ma ihwanuka Siapa saudaramu Al-Muslimina Al-Muslimat Yaitu Islam Laki-laki dan perempuan Itulah pertanyaan Di dalam kubur Kalau kita selamat Di dalam kubur itu Maka Selamatlah kita Ke Yaitu Yaumil Masar Hari Yaumil Masar Itu nanti Sejengkal matahari Dari Kepala kita Panas sekali Tapi kalau sudah selamat Di dalam barja Lambarja ada Antara Dunia Dengan Yaumil Masar Yaitu alam kubur Itu namanya Barja Antaranya Ya Di dalam Yang ilmasan nanti Ya disitulah Sejengkal matahari Itulah orang Menotos Sirotul Mustakim Sirotul Mustakim Itu seberat Rambut di belak tujuh Tajamnya Seperti Kalau kita yang beramal Bisa Langsung ke seberang Di sana sorga Terus Lanjut Yang mandang Robito Dengan mata hati Itulah kaji Tarikat Yang kesembilan Munajat Artinya Hai Tuhanku Engkau lah Yang Kumaksud Dan Keriduhan Mulah Yang kutuntut Sudah itu Berjikir Allah 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 Di dalam Hati Sanubari Berjikir Allah Allah Di dalam Hati Sanubari Itu Kalau Latipul Kolbi Itu Banyak 5 ribu Allah 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 Sudah 5 ribu Baru Kita keluar dari Kelamu Ya Baik Doa Selesai Berjikir Kalau sudah Selesai Kita berjikir Berdoa Kita Etiap Habis Berjikir Kita Berdoa Loanya Allah 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 Selesai Berjikir 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 Lanjut Kita Langsung Keratipul Kolbiah Berhubungan Dengan Jantung Jantung Sebelah Kiri Dua Jari Dua Susu Jasmaninya Dua Jari Di Sebelah Susu Kiri Berjikir Berjikir 5 ribu Wilayah Nabi Adam Alaih Assalam Cahayanya Kuning Asalnya Tanah Air Angin Dan Api Tempat Hawa Nafsu Setan Dan Dunia Jika Ihlas Hilanglah Itu Daripadanya Dan Masuklah Kepadanya Sifat Tauhid Makrifat Dan Sifat Malaikat Lanjut Kita Pindah Kepada Latipur Ruh Berhubungan Dengan Ruh Berhubungan Dengan Rabu Ya Rabu Artinya Latipur Ruh Latipur Jasmaninya Dua Jari Di Bawah Susu Kanan Ya Itu Rabu Katanya Rabu Rabu Itulah Yang Rabu Itulah Yang Dengan Rakh Jikirnya Seribu Hilayah Ibrahim Alaihissalam Cahayanya Merah Asalnya Api Tempat Sifat Tomak Yakni Lobo Rakus Dan Bahil Jika Ihlas Jikirnya Hilanglah Itu Daripadanya Dan Masuklah Kepadanya Sifat Konaah Artinya Nemadakan Yang Sedikit Yang Ada Padanya Itulah Namanya Latipur Dua Jari Sebelah Kanan Susu Susu Dua Jari Bawah Susu Kanannya Lanjut Kita Pindah Ke Latipus Sir Berhubungan Dengan Hati Jasmani Dua Jari Di Atas Susu Kiri Di Atas Susu Kiri Ini Kalau Dilangkat Dua Jari Atas Susu Kiri Jikirnya Seribu Wilayah Musa Alaihissalam Cahayanya Putih Asalnya Air Tempat Sifat Pemarah Pembingis Dan Dendam Jika Ihlas Jikirnya Hilanglah Itu Itu Daripadanya Dan Masuklah Kepadanya Sifat Pengasi Penyayang Penyantun Lemah Lembut Dan Halus Budi Bahasanya Itu Namanya Hati Pusir Kalau Dilangkat Dua Jari Sebelah Di Atas Susu Kiri Kalau Di Apa Tadi Di Kiripuan Lurus Saja Lurus Nomor Cepul Kolwi Dati Puru Dati Pusir Gini Lurus Sekali Dati Pusir Dua Jari Di Atas Susu Kiri Dua Jari Di Atas Susu Kiri Dua Jari Berhubungan Dengan Hati Jasmaninya Dua Jari Di Atas Susu Kiri Susu Kiri Lanjut Kita Lanjut Latif Hobi Berhubungan Dengan Limpa Jasmaninya Dua Jari Di Atas Susu Kanan Ya Di Atas Susu Kanan Ya Sikirnya Seribu Wilayah Nisa Alaih Salam Cahayanya Hitam Asalnya Angin Tempat Sifat Denki Iri Hati Busuk Hati Sifat Munafi Jika Ihlas Sikirnya Hilanglah Itu Daripadanya Dan Masuklah Kepadanya Sifat Ridho Dan Bersyukur Ya Lanjut Kita Latif Apak Berhubungan Dengan Empedu Jasmaninya Di Tengah Dada Sini Sikirnya Seribu Hilayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Cahayanya Hijau Asal Tan Asalnya Dan Tanah Tempat Sifat Tekabur Ria Ujub Dan Samah Jika Ihlas Sikirnya Hilanglah Itu Daripadanya Dan Masuklah Kepadanya Sifat Tawaduk Ihlas Sober Dan Tawakal Ya Ya Itu Dia Lanjut Masuk kita Latifun Nasib Latifun Napsun Natiko Otak Berhubungan Dengan Otak Jasmani Di Tengah Tengah Dahi Jikirnya Seribu Wilayah Nuh Alaih Sallam Cahayanya Biru Tempat Hayal Dan Angan Angan Jika Ihlas Jikirnya Hilanglah Itu Daripadanya Dan Masuklah Kepadanya Napsu Mutoma Innah Artinya Jiwa Yang Tenang Ya Kalau kita Berjikir Dengan Islas Jiwa Yang Tenang Langsung Mutoma Innah Langsung Masuk kita Latifun Kullu Jasad Berhubungan Dengan Seluruh Badan Jikir Seribu Tempat Jikirnya Seribu Tempat Jahil Bodoh Dan Lalai Jika Ihlas Jikirnya Hilanglah Itu Daripadanya Dan Masuklah Kepadanya Ilmu Dan Amal Yang Diriduhi Oleh Allah Ta'ala Ini Disebut Sultan Al-Asqar Artinya Raja Sekalian Jikir Jikir ini Dijalankan Melalui Darah Daging Murat Dan Tulang Belulang Seluruh Badan Luar Dan Dalam Inilah Jikir Yang Dinamakan Tadi Raja Sekalian Jikir Raja Sekalian Jikir Baik Lanjut Masuk kita Kepada Nabi Isbad Bermula Kaipiat Mengerjakan Nabi Isbad Itu Tujuh Perkara Yang Pertama Ukup Kolbi Menahan Nafsu Di Bawah Pusat Menahan Nafas Di Bawah Pusat Ya Ditahan Nafas Yang Baca La Ilaha Illam Di Dalam Hati La Ilaha Illam Serta Menjalankan Di Atas Seperti Pada Gambar Di Atas Ya Jadi Pada Gambar Di Atas La Ilaha Illam Loh Gitu Ya La Ilaha Illam Loh Dalam Hati Ya Ingat Akan Ma' La Ilaha Illam Tidak Tuhan Kecuali Allah Memukulkan Kepada Hati Tanubari Dengan Kukulan Yang Keras Berhenti Pada Yang Ganjil Ya Bawahnya Tiga Boleh Tujuh Sembilan Tidak Sampai Dua Satu Ya Disudahi Dengan La Ilaha Illam Muhammad Rasulullah Kemudian Dinap Dinapaskan Napas Dengan Perlahan Lahan Ya Kalau Tiga Tahan Lagi Sampai Jangan Kanjil Jangan Beri Tidak Mungkin Nabi Ya La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Kemudian Baru Dilepaskan Napas Dengan Berlahan La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Allah Allah Dilepaskan Dilepaskan Hukup Mengerjakan hukup Tidak memakai tasbih lagi Dan tidak pula Membaca Ya masalah Membaca Mengerjakan hukup Tidak memakai tasbih lagi Dan tidak Tidak membaca La ilaha illallah Tidak membaca Allah Di luar Ataupun di dalam hati Tetapi Caranya ialah Menghimpunkan la ta'ib La tipul kolbi La tipul ruh La tipusir La tipul ahpa La tipul La tipul hopi La tipul ahpa La tipul nafsun natiko La tipul kullu jasad Menjadikan satu Dihadapkan kepada Allah Ta'ala Kita ingat akan Firman Tidak ada yang Baca Baca la ilaha illallah Atau Allah Allah Di luar Ataupun di dalam hati Tetapi Caranya Ialah Menghimpunkan la tipul kolbi La tipul ruh La tipusir La tipul ahpa La tipul khubi La tipul ahpa La tipul nafsun natiko Kullu Kullu Jasad Menjadikan Satu Dihadapkan kepada Allah Ta'ala Certa Ingat Alkan firman Allah Ta'ala Laisa kam sisa'um Mawas sami'ul basir Ya Tidak ada yang Menyerupai Allah Ta'ala Itu Dia maha Mendengar Lagi maha melihat Murokoba ahdiatul apa'al Murokoba ahdiatul apa'al Artinya Menghintai Bahwa Tidak ada yang Memperbuat Sesuatu Melainkan Allah Ta'ala Caranya Ialah Menghadapkan Sekalian La tipusir Kepada Jad Allah Ta'ala Certa Ingat Di dalam hati Akan firman Allah Pa'inna Pa'inna Ma tuan lupa Sama Wajahullah Artinya Kemanapun Kamu berhadap Maka Disitu Jad Allah Itu Namanya Ahdiatul apa'al Fai Nama tuan lupa Sama Wajahullah Murokoba ahdiatul apa'al Artinya Menghintai Bahwa Tidak ada yang Memperbuat Sesuatu Melainkan Allah Caranya Ialah Menghadapkan Sekalian La tipusir Kepada Jad Allah Ta'ala Yang tak ingat Di dalam hati Akan firman Allah Fai Nama tuan lupa Semua Wajahullah Kemana pun Kamu berhadap Maka disitu Jad Allah Murokoba ma'iyah Murokoba ma'iyah Artinya Menghintai Bahwa Bahwa Allah Ta'ala Tetap Beserta Kita Dimana Saja Kita Berhadap Caranya Ialah Menghadapkan Sekalian La tipusir Kepada Jad Allah Ta'ala Setah ingat Di dalam hati Firman Allah Wahuwa ma'akum Aina Makuntum Artinya Dan Dia Beserta Kamu Dimana Saja Kamu Berada Wahuwa ma'akum Aina Makuntum Sekarang Kita Lanjut Ke Tahlil Mengerjakan Tahlil Ialah Membaca La Ilaha Illalloh Sekedar Kedengaran Oleh Telinga Sendiri Yang Akan Dibaca Sekurang Kurang Nga Dua Ratus Sepuluh Ribu Yaitu Tujuh Puluh Ribu Untuk Diri Sendiri Yaitu Tujuh Puluh Ribu Untuk Ibu Bapak Dan Tujuh Puluh Ribu Untuk Guru Jadi Tiga Kali Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Ribu Ya Itulah La Mawjud Illalloh Tiada Mawjud Kecuali Wala Kulah Wala 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 Wata Illa Billah Al-Azim Ya Lanjut Kita La Mawjud Illalloh Minta Izin Tuhan Saya Mau Berkabar Waktu Saya Mengerjakan Jikir Tahalil Datang Datanglah Murokobah Kemudian Saya Ikuti Murokobah Itu Hati Saya Menjadi Terharu Badan Saya Tadi Lemas Tiada Daya Dan Upaya Hamba Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Kalau Sudah Kita Sabtah Halil Berkabar Lanjut Bermula Kaipiat Mengerjakannya Ada Lapan Perkara Pertama Ukub Kolbi Kedua Mengucap Astagfirullahal Al-Azim 15 Ataupun 25 Kali Membaca Al-Patihah Sekali Surutul Ikhlas Tiga Kali Menghadiahkan Bahala Kepada Ruh Seh Terikut Nakusabandi Menghadirkan Robito Mengikuti Ukub Kolbi Kembali Setelah Bulat Ingat Maka Dibacalah La Ilaha Ilallah Serta Menjalankan Di atas Latif Di atas Latif Seperti Pada Gambar Serta Ingat Akan Maknanya Tiada Yang Mewjud Melainkan Allah Jika datang Murokoba Maka Tahlil Jangan Dikerjakan Lagi Jika Hendak Berhenti Maka Dikata La Ilaha Ilahu Serta Ditahan Nafas Dan Dikuwati Ukub Kolbi Ataupun Murokoba Lanjut Doa Untuk Tahalil Doa Untuk Ibu Bapak Alluhumma Innistarotu Walidaya Minnari Biswabil Tahlili Bangtik Hama Minnannari Birrohmatika Ya Amarrohim Doa Untuk Guru Alluhumma Innistarotu Sihi Minnannari Biswabil Tahlili Bangtik Doa Untuk Menawajukan Kalau kita Disuruh Menawajukan Doanya Begini Alluhumma Alluhumma Marpak Hijaba Angkol Bil Muridi Ma'allato Ipi Li Ma'allato Ipi Imako'i Nuri Zikri Masa'ihil Karumi Apadun Lohum Alayna Ataupun Alluhum Alluhum Marpak Hijaba Angkol Bil Muridi Ma'allato Ipi Liliko'i Nuri Zikri Min Masa'ihil Karumi Ma'apadun Lohum Alayna Min Akwarihim Alluhum Marpak Hijaba Angkol Bil Muridi Ma'allato Ipi Liliko'i Nuri Zikri Min Masa'ihil Karumi Ma'apadun Lohum Alayna Min Amwarihim Buku ini Dikutip Dari kitab Syih Jalaluddin Ya Syih Jalaluddin Jadi Itulah kaji kita Pada hari ini Mudah-mudahan Kita Dapat Menawarkan Iaitu Tarikat Nuskabandi Yang ada Di langkat Ya Yang ada Di langkat Memang macam itulah Caranya Secara ringkas Sampai tahlil Aja Tapi kalau Ditolang jahe Tadi masih panjang lagi Apalagi Dipanti lagi 21 merokobannya Kalau ini Cuman berapa Tadi ya Cuman 11 Sampainya 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 Dengan tahlil Ya Yang pertama Tadi kita telah Membacakan Yaitu Latoib Ya Latoib Yang pertama Latoib Lati pul kolbi Ya Yang kedua Lati pulruh Yang ketiga Lati pusir Yang keempat Lati pul hopi Yang kelima Lati pul ahfa Yang Yang kelima Lati pul ahfa Tunggu ulang balik lagi Yang pertama Lati pul kolbi Yaitu Jantung Ya Lati pul ruh Ya Lati pul ruh Rabu Ya Lati pusir Ya Lati pusir Yaitu Lati pusir Rabu Ya Rabu Lati pusir Lati pusir Lati pul Hopi Lati pul hopi Yaitu Dua jari Di atas Susu kanan Berhubungan Dengan Limpah Ya Dua jari Di atas Susu Kanan Limpah Lati pul ahfa Yaitu Berhubungan Dengan Empelu 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 yang Pahit itu Empelu Pogu Jasmania Di tengah Dada Di tengah Dada Muhammad Ya Pas tengah Dada ini Maka Nabi Muhammad Ya Itu memang Kelima Lati pul ahfa Lanjut Lati pul nafsun Natiko Otak Otak ini Yaitu Di tengah Tengah Otak Yaitu Dengan Tengah Otak Dikirnya Seribu Wilayah Nabi Nuh Ya Lati puluh Jasad Seluruh Badan Lanjut Setelah Itu Kita Langsung Nabi Isbat Menahan Nafas Nabi Isbat Ya La Ilaha Illallah Baru Yang Kesembilan Wukup Mengerjakan Wukup Itu Tidak Memakai Tasbih Lagi Dan Tidak Pula Memakai Membaca La Ilaha Atau Allah Ataupun Diluar Ataupun Di dalam Hati Tetapi Caranya Ialah Menghimpunkan Latipul Kolbi Latipul 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 Hopi Latipul Ahfa Latipul Nafsun Natiko Kullu Jasad Menjadikan Satu Dihadapkan Kepada Jad Dihadapkan Kepada Allah Ta'ala Serta Ingat Akan Firman Laisaka Misli Sayun Wahu Samir Basir Itu Namanya Laisaka Misli Sayun Wahu Samir Basir Yang Kesepuluh Merokobah Ahdiyatul Apaal Merokobah Adiyatul Apaal Artinya Menghintai Bahwa Tiada Yang Memperbuat Sesuatu Melainkan Allah Ta'ala Caranya Ialah Menghadapkan Sekalian Latipul Kepada Jad Allah Ta'ala Serta Ingat Di Dalam Hati Akan Firman Allah Wa Aynama Tual Luka Sama Wajallahu Kemana Kau Berhadap Disitu Wajallahu Lanjut Yang Kesebelas Merokobah Ma'iyah Merokobah Ma'iyah Artinya Menghintai Bahwa Allah Ta'ala Tetap Beserta Kita Dimana Saja Kita Berada Caranya Ialah Menghadapkan Sekalian Latipul Jad Allah Ta'ala Serta Ingat Di Dalam Firman Wa Huwa Ma'akum Aynama Kuntum Dan Dia Beserta Kamu Dimana Pungkau Berada Itu Yang Kesebelas Yang Kedua Belas Tahlil Mengerjakan Tahlil Ialah Membacalah Ilaha Illallah Sekedar Kedenaran Oleh Telinga Sendiri Yang Akan Dibaca Sekurang Kurangnya Dua Ratus Sepuluh Ribu Yaitu Tujuh Puluh Ribu Untuk Diri Sendiri Yaitu Tujuh Puluh Ribu Untuk Ibu Bapak Dan Tujuh Puluh Ribu Untuk Guru Yaitu Tujuh Puluh Ribu Untuk Guru Demikian Kaji kita pada pagi hari ini Mari kita tutup Mari kita beramal langsung Ketambu Kita tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh H